PT. Bank Negara Indonesia Persero TBK membukukan kinerja dan ekspansi yang solid di semester 1 2022. BNI mencatat laba bersih sepanjang semester 1 mencapai 8,8 triliun rupiah atau melonjak hingga 75,1 persen secara tahunan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BNI Roy Ketumilar, Usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI 2022. Selain laba bersih, kinerja penghimpunan dana masyarakat BNI juga mencatatkan pertumbuhan yang baik, yaitu naik 7 persen secara tahunan senilai Rp691,84 triliun. Berbagai pertumbuhan positif ini didukung oleh transformasi digital BNI yang terus dilakukan, terutama pada tiga produk utama, yakni BNI Direct, BNI Mobile Banking, dan BNI Explorer. Lama bersih, BNI Expressor 1 2022, pencatat mencapai 8,8 triliun atau tumbuh 75,1 persen secara tahunan. Hal ini dihasilkan dari ekspansi kredit yang tumbuh 8,9 persen yang lebih biasa, mencapai 620,42 triliun. Sinerja penghimpunan dana masyarakat yang kuat selalu dengan DPK mencapai 8,9 persen secara tahunan. RUPSLB juga menyetujui empat nama baru dalam jajaran pengurus perseroan, yaitu Fadlian Shalubis sebagai komisaris, Muharrob sebagai Direktur Human Capital and Compliance, Toto Prasetyo sebagai Direktur IT dan Operasi, serta Putra Mawahyu Setiawa sebagai Direktur Treasury BNI. Keputusan rapat pemegang saham ini diharapkan dapat menjadikan BNI lembaga keuangan yang terus unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, INews melaporkan.